Cobain snack-snack baru dan unik di supermarket Yeay Video ini tidak di sponsor Hai guys, welcome back to my channel, this is Alice here Dan di video kali ini aku mau ngecoba snack-snack unik yang ada di supermarket Yang pastinya snack ini tuh merupakan snack produk terbaru di supermarket itu Yeay Sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Terima kasih banyak Jadi ini dia 4 snack-snack yang bakal aku cobain di video kali ini Maybe ya guys Jadi yang paling aku penasaran tuh yang ini guys Yang ini guys Dari bukusannya keren banget ya guys Dan itu harganya juga lumayan mahal Harganya ini 100 ribuan ke atas Jadi ini tuh kayak the world's hottest corn chips Gitu Setelah aku kalau chips paling pedas itu chips pakku ya Tapi ini tuh katanya dia mengklaim kalau dia ini juga the world's hottest corn chips Kayak kerupuk jagung gitu Kerupuk jagung cuma dia katanya ini yang paling pedas di dunia katanya Terus di belakang ini kayak ada warming-warming gitu Katanya jangan dikonsumsi di perut kosong Terus kalau bukusannya ada problem masalah lambung Atau alergi terhadap cabai Atau kalau misalnya kalian lagi hamil atau menusui itu gak boleh makan ini katanya Terus sensitif terhadap spicy food juga gak boleh Atau kondisi medical yang lainnya Terus kalau misalnya ada kondisi jantung itu semua gak boleh makan benda ini Bahaya banget ya kayaknya Terus ini kayak eh pokoknya keren aja sih Dan itu baru di supermarket yang biasa aku datang ini Jadi aku penasaran aja Dan itu sisanya Ini tuh juga semua produk-produk baru gitu Ini ada Klopsaluto Katanya ini produk baru Gak tau sih Soalnya di supermarketnya katanya ini baru Terus ini ada Copico Vincenzo Ini Copico doang sih Dan ini unik karena soalnya katanya ini Sugar free Permen tapi sugar free Unik sekali Terus ini ada pretzel Ini gak tau sih baru atau enggak Semua ini karena unik aja Rasa pica Sebenernya aku mau coba ini doang sih Cuma katanya gak boleh konsum all and peace stomach Jadi aku makan yang lain dulu Minta disini dulu ya So saluto Coklat nut caramel Sosiasi coklat baru Jadi ini tuh berarti Coklatnya ini ada Kacang sama karamel Mari kita buka Ini ada sih Ada coklat Kacang Crackers Dan karamel Ini bawa kacang banget guys Yang gak suka kacang Mami jangan coba Tadah Ini kayak gini guys Dalamnya Oke aku bersihkan tangan dulu guys Jadi ini luarnya ada lapsi gula juga ternyata guys Coba kita lihat ya Bagaimana kah Apakah ini dua lapis Oke jadi bentuknya kayak gini guys Tadah 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 Nampak gak Tadah Ini terlalu terangsi kayaknya Nah Tadah Jadi ini tuh kayak Ada gula-gula di luarnya gitu guys Terus Ini gak tau ya Ini gak tau aku makannya harus gini Atau satu-satu Itu bisa dikisah guys Nah Kayak gini Woi Close up banget ya Oke mari kita coba ya Close up aja Rasa kacang banget Jadi ini rasanya enak sih Enak Cuma Ini kayak sesuatu yang nyangkut di gigi gitu loh Nyangkut di gigi aku gitu Kan si kacangnya mungkin atau Tumpukan gulanya di belakang nih loh Gak ada nyangkut Aku gak suka sih Kalau misalnya aku makan snack atau apapun Yang bisa nyangkut di gigi aku Terus rasalah gigi Dan nyangkutnya ini nempel gitu loh Kayaknya sih karamel kacangnya gitu Dan itu gak bisa dipunyah Kayak Sudah punya sih Cuma kayak Masih ada gitu loh Nyangkut-nyangkut Terasanya enak Terus teksturnya ini keras Coklatnya Ya biasa aja sih Overall biasa-biasa aja Cuma dia kayaknya nyangkut-nyangkut di mulut gitu Rasa kacangnya juga agak terlalu lendang Settle sih Lumayan settle Ini lumayan enak Aku masih nilai Karena dia nyangkut di gigi Aku masih nilai 6 dari 10 Karena nyangkut di gigi Oke guys next Aku mau cobain nih Prats Yang rasa pijak Dan ini tuh yang tadi Kok tadi nyangkut banget di gigi Dan lumayan sakit Kayaknya tuh bulannya sih Nyangkut banget Masih nyangkut abis sekarang Katanya ini dipanggang Tidak digoreng Terus rasa pijak gitu Itu Dari gliko ya Buatnya mana nih Kalau ini tuh buatan Thailand Tapi dalam pengawasan Jepang Oke jadi bungkusannya kayak gini Bungkusan gliko biasa Hmm wanginya pijak Hmm wanginya pijak ditambah Saos pedas Saos sabi Beneran wanginya gitu Oke mari kita coba Ini prats Ganya tuh kayak gini Wuh Tipis sih Lebih tipis dari poki ya Wow Yang ini rasanya nendang banget Micinnya tuh terasa banget gitu loh Hey guys Itu enak banget Micinnya terasa banget Nendang banget Terus ada rasa pedasnya dikit Asinnya itu banyak Terus kayak ada rasa saus tomat Dan rasa pijak gitu loh Jadi itu dari kayak kalian tuh Makan pijak Tambahin saus cabai Terus tambahin saus tomat Terus Ini buat jadi cookies Gitu loh Itu rasa-rasi Enak banget Aku kasih ini nilainya 8 dari 10 Soalnya ini enak Tapi Menurut aku Terlalu masih ngicinnya Kayak sini tinggal kopiko Tapi kopiko kayak yang terakhir aja Soalnya ini bombon Jadi mari kita coba Yang The world's hottest corn chips Yeay Jadi buku saya gede banget Mari kita buka Yang jatuh Wow Kita lihat dikit banget isinya Jadinya tuh isinya tuh harusnya 50 gram 50 gram ya Bukusan yang tolong yang gede Jadi ini tuh buatan Australia Wow Let's try Wow keras guys Tada Jadi ini bentuknya Kayak tortilla gitu Bentuknya seditiga guys Dan lumayan merah Oke mari kita coba ya Oke guys Jadi aku baru aja ngejilat doang Jadi beneran pudas banget Belum aku makan Gila Baru satu gigi doang Pedas banget guys Ini beneran pedas Jadi guys Halo ini voice over aku Jadi ini tuh Rasanya tuh bener-bener pedas banget Bener deh Pedasnya tuh kebangetan banget Lebih pedas daripada Sambiang Ataupun mie Yang apa tuh Yang warna hitam itu loh Pokoknya pedas banget Pokoknya guys Tapi ini pedasnya itu Kalau misalnya Sambiang kan pedasnya Tapi rasa tetap enak ya Ini tuh rasanya kurang sih Menurut aku Jadi itu beneran cuma pedas doang Rasanya Kurang lah Kurang banget sih Kayak Ini tuh kerupuk bener-bener Buat challenge doang Kayaknya Gak buat dimakan biasa Kayaknya ya Tapi kalau misalnya Mungkin ya mungkin Ada orang di dunia ini Yang bakal suka dengan Slaver ini sih I don't know Ya intinya ini pedas banget Untuk nilainya Aku kasih ini nilai Dari segi N atau enggak Aku kasih ini nilai Satu dari sepuluh Sorry Nah kalau pedasnya itu Itu tuh Tuh seribu dari sepuluh deh Pokoknya ini pedas banget Aku gak bakal Bisa bayangi lagi Itu Cixpaku itu Sepedas apa Apakah dia lebih pedas Dari ini lagi Ataukah Dia lebih tidak pedas Gak tau sih Nah pokoknya Ini tuh Kalau misalnya kalian gak tahan Pedas Disarankan Jangan coba deh Kayaknya Daripada nanti Kenapa-kenapa ya kan Terus ini Kopikonya ini Aku gak jadi coba Karena aku udah kepedasan Disini Gengs So yeah That is all For the video Today Thank you so much For watching See you in the next video Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax